Pondok Pesantren Al Fatah Kikil Dengan mengenakan pakaian serba kuning, tenaga vaksinator dinas kesehatan ini dengan telaten melayani santri yang masih berumur belia. Mulai dari menanyai kondisi kesehatan santri, riwayat penyakit yang pernah diderita, hingga melakukan tes kesehatan. Ini dilakukan untuk memastikan santri yang bersangkutan benar-benar bisa diimunisasi. Setelah lolos cek kesehatan, santri yang menuju pilik vaksinasi juga perlu mendapatkan penanganan khusus. Tidak jarang, santri takut dengan jarum suntik. Namun pendekatan yang dilakukan membuat anak yang masih berusia antara 12 sampai 17 tahun ini tidak lagi takut. Kepala Pond Pesantren Al Fatah Kikil Muhammad Burhanuddin berharap setelah dilakukan vaksinasi, pihaknya bisa melakukan pembelajaran tatap muka lagi dengan rasa aman. Ia juga berharap pemerintah bisa segera menggelontorkan vaksin kepada santrinya yang saat ini belum mendapatkan jatah. Kita makin mantap, wali juga makin mantap bahwa anaknya mudah-mudahan dengan vaksin ini makin tangguh, makin imun di tubuhnya makin kuat. Dan terus terang bahwa di asrama ini mayoritas memang anak-anak putri. Dan kami sangat paham sekali bagaimana keadaan kondisi kesehatan anak-anak putri. Setiap hari, setiap saat kita melihat santri harus dibawa ke pos kesehatan pesantren di sini karena memang sakit dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan kehadiran Nasdao membawa vaksinasi untuk santri ini benar-benar imunitas santri makin kuat. Di lokasi berbeda, vaksinator dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan ini harus berjuang lebih keras. Bagaimana tidak, pada saat vaksinasi dilakukan tidak ada jaringan internet, sehingga petugas harus mendata santri secara manual. Ditambah lagi, pada saat yang bersamaan, listrik di wilayah satu tempat padam. Karena ini konsepnya adalah pecah, berpecah di tujuh lokasi, kita lakukan selanjutnya kepada kesehatan dengan yang dekat. Post vaksinasi terdekat dari lokasi Pondok Pasar. Alhamdulillah terpasang tadi yang dikikir juga, alhamdulillah kanan-kanan-kanan aja. Anak-anak itu malah tidak terlalu aneh ya. Jadi mereka kan juga tidak banyak punya kemormor di calonan. Tidak banyak merasa. Iya, tidak banyak, kan jala malah aneh ke anak-anak. Karena rasa takutnya anak-anak itu, hanya sepeda, dia kan takut sejarah simpiknya. Iya, kalau orang dewasa mungkin malah berpikir banyak efek samping dan sebagainya. Itu anak-anak semakin membebani mental emosional kemudian ya. Vaksinasi yang diberikan pada remaja umur 12 hingga 17 tahun ini adalah vaksin jenis Sinovac. Karena yang bisa masuk ke dalam tubuh anak adalah vaksin jenis tersebut. Sedangkan pemberian vaksin dosis kedua akan dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Melaporkan.